selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada hari ini Tuhan kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah menjaga kami melindungi kami sepanjang malam sehingga pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat kuat dan selalu diberkati oleh Tuhan dan saat ini Tuhan kami mau belajar biarlah Tuhan memberkati kami berikan kami semangat berikan kami hikmat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini agar apa yang akan kami pelajari Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami terima di dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan Yesus yang baik Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami saudara-saudara kami Tuhan jaga lindungi mereka Bapak terima kasih Tuhan saat ini Bapak kami siap untuk belajar Tuhan berkati kami berikan sukacita selalu bagi kami terima kasih Tuhan Yesus yang baik kami bersyukur dan kami siap untuk belajar di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin nah anak-anak tema kita hari ini tentang aku melayani dengan berdoa bagi sesama dan alam sekitar dalam Yaakobus pasal 5 ayat 16b nah mari anak-anak kita melihat nah definisi melayani nah definisi melayani adalah mendahulukan kepentingan orang lain bukan kepentingan diri diri sendiri seperti Yesus melayani murid-muridnya nah anak-anak selanjutnya kita belajar bagian yang pertama itu tentang kehidupan Kristen dan melayani kehidupan Kristen dan melayani Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani anak-anak melainkan untuk melayani nah Tuhan Yesus adalah seorang raja anak-anak dia datang dalam rupa seorang hamba untuk menyelamatkan menyelamatkan manusia nah Tuhan Yesus ini adalah seorang raja tapi dia rela datang ke dunia ini jadi seorang hamba supaya apa anak-anak supaya manusia diselamatkan nah selanjutnya anak-anak sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus kita wajib memiliki sikap melayani seperti yang telah diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kita wajib memiliki sikap melayani ya anak-anak kita wajib harus memiliki sikap sikap melayani seperti yang Tuhan Yesus telah ajarkan dan dia boleh menjadi teladan bagi kita dia datang ke dunia ini dalam bentuk dalam rupa seorang hamba ya untuk menyelamatkan umat manusia nah selanjut Tuhan Yesus telah lebih dulu melayani kita kita berkewajiban menyatakan rasa syukur kepadanya dengan melayani sesama dan alam sekitar nah jadi anak-anak Tuhan Yesus ini dia telah lebih dulu melayani kita jadi kita wajib menyatakan rasa syukur kita kepadanya atau kepada Tuhan dengan melayani sesama dan alam sekitar jadi kita harus saling mengasihi saling melayani selanjutnya melayani adalah prinsip hidup orang Kristen yang harus dilakukan kapan saja dimana saja dan kepada siapa saja ya ini anak-anak kita wajib atau ini prinsip hidup orang yang orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kita melayani kapan saja dimana saja dan kepada siapa saja ya jadi kita harus melayani kita tidak milih-milih anak-anak kita wajib atau kita harus melayani siapa saja nah melayani berarti membantu orang lain milikilah sikap melayani karena melayani adalah ungkapan ibadah kepada Allah melayani bisa dilakukan dengan berbagai cara salah satunya melalui doa melalui doa ya anak-anak selanjutnya oke anak-anak selanjutnya kita belajar bagian kedua yaitu tentang doa sebagai wujud pelayanan bagi sesama doa sebagai wujud pelayanan bagi sesama kita bisa lihat doa adalah nafas hidup orang percaya ya nafas doa adalah nafas hidup orang percaya artinya orang percaya tidak bisa hidup tanpa tanpa doa anak-anak orang percaya itu tidak bisa hidup tanpa tanpa berdoa oke nah yang kedua doa adalah cara manusia untuk berkomunikasi dengan dengan penciptanya ya doa adalah cara manusia untuk berkomunikasi dengan penciptanya atau berkomunikasi dengan Tuhan oke yang ketiga doa adalah bagian dari dari ibadah nah doa ini adalah bagian dari ibadah ya anak-anak jadi anak-anak mari kita terus berdoa rajin berdoa ya anak-anak nah selanjutnya selanjutnya anak-anak berdoalah untuk dirimu sendiri tetapi berdoalah juga untuk orang lain dengan berdoa untuk orang lain kita sedang menunjukkan kasih dan pelayanan kita bagi mereka nah dengan berdoa kita berkesempatan melayani sesama ciptaan Tuhan nah jadi anak-anak kita harus mendoakan orang lain selain kita mendoakan diri kita sendiri kita juga berdoa buat orang lain oke anak-anak ketika kita berdoa buat orang lain maka kita sedang menunjukkan kasih dan pelayanan kita bagi orang lain nah oke anak-anak selanjutnya dalam kamus besar bahasa Indonesia atau disingkat GBBI doa adalah permohonan pujian permintaan dan harapan kepada Tuhan doa adalah permohonan pujian permintaan dan harapan kepada Tuhan fungsi doa adalah sebagai alat komunikasi atau berhubungan dengan Tuhan jadi ini sangat penting fungsi doa adalah sebagai alat kita untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan dengan Tuhan oke sampai sini ya anak-anak oke anak-anak sampai disini materi kita pada hari ini dan saat ini kita mau datang bersyukur kepada Tuhan kita memperdoa karena Tuhan sudah memimpin kegiatan pembelajaran kita hari ini dan ambil sikap doanya tutup matanya lipat tangannya nanti mislina yang akan pimpin di dalam doa mari kita berdoa terima kasih Tuhan kami bersyukur karena pada hari ini Bapak kami boleh belajar apa yang sudah kami belajar hari ini Bapak biarlah kami boleh mengerti dan memboleh kami pahami dengan baik dan Tuhan selalu memberkati kami Tuhan selalu memberikan hikmat bagi kami terima kasih Tuhan Yesus kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah menolong kegiatan pembelajaran kami hari ini kami berdoa mengucap syukur dan kami akhiri kegiatan pembelajaran kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur Haleluya Amin Nah anak-anak silakan anak-anak pelajari apa yang sudah Miss Lina kasih karena dalam materi ini Miss Lina tidak memberikan tugas tugas yang Miss Lina kasih yaitu silakan anak-anak pelajari kembali kegiatan pembelajaran hari ini oke tetap semangat ya anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetaplah berdoa terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati